Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sobat semuanya Senang sekali kali ini saya dapat menjumpai sahabat-sahabat semuanya Walaupun hanya lewat channel youtube mas belegus ini Sahabat-sahabat semuanya Di depan saya ini adalah pohon cipluan Ini pohon cipluan Ini pohonnya seperti ini Ini adalah sejenis tumbuhan perdu Yang mungkin kalau di kampung-kampung Di desa-desa itu di kebun itu banyak sekali Ini waktu itu saya dapat bibit ini dari seragen Saya bawa sekitar 5 buah cipluan seperti ini Saya taruh di pot dan setelah sekitar setahun Itu banyak sekali Jadi banyak sekali di pojok-pojok rumah Di ya pokoknya tumbuh liar Terus ini kebetulan musim kemarau ini Ada yang tumbuh di pot Ini tidak saya tanam ini ya Sebetulnya ini bukan untuk tanaman cipluan Tapi hanya tanah Tanah terus saya siram-siram Tumbuh pohon cipluan ini Ini buahnya seperti ini Daunnya seperti ini Dari bawah seperti ini Tentu teman-teman dan sahabat-sahabat semua Sudah banyak yang tahu Kalau pohon cipluan itu mempunyai banyak sekali manfaat Ini saya punya pot yang agak gede Yang saya tanami bunga kamboja Ini bunganya Tetapi di bawahnya itu Banyak sekali tumbuh buah cipluan Ini buahnya yang Mungkin yang Ada yang matang Nah ini jatuh di Nah di dalam ini Nah ini sudah matang Ini coba saya makan Bismillahirrahmanirrahim Rasanya kecut Kecut-kecut gimana gitu Tapi Ini banyak sekali manfaatnya Ini Dari bawah Buahnya seperti ini Jadi Buahnya itu terbungkus Terbungkus kulitnya ini Nah Ini yang sudah Matang Dan dibuka Buahnya itu seperti ini Nah di dalamnya ini Nah ini Aduh ini Bici-bicinya Nah biji-bicinya Seperti ini Ini rasanya agak kecut Oke Berhubung disini Panas Oke Kita ke tempat Buah cipluan yang tadi Sambil saya Jelasin Manfaatnya apa saja Oke Let's go Oke teman-teman Manfaat buah cipluan ini Di antaranya Satu Kaya akan Antioksidan Kemudian Memiliki efek Anti Inflamasi Nah Terus yang ketiga Menurunkan kadar Kolesterol Jadi Ini yang kemarin Mungkin Banyak makan Daging kurban Terus kolesterolnya Jadi naik Mungkin Ini buah cipluan Ini bisa menjadi Alternatif Untuk menurunkan Kadar kolesterolnya Manfaat yang lain Cocok dijadikan Makanan diet Terus kemudian Membantu Proses Regenerasi Dan perbaikan Selatubuh Nah Ini tentunya Dengan Sering-sering Mengonsumsi Buah cipluan Mungkin Kulit Bisa menjadi Lebih halus Dan mulus Nah begitu Manfaat yang lain Itu untuk Obat Helbar Kanker Payudara Begitu Terus kemudian Buah cipluan Ini juga Bisa Untuk Menurunkan Gula darah Selain itu Selain untuk Menurunkan Kadar gula Gula darah Dalam tubuh Juga Bisa Membantu Mengobati Tuberkulosis Atau TPC Jadi ya Walaupun Ini tanaman Perdu Tapi Ternyata Manfaatnya Luar biasa Oke Sobat-sobat semuanya Jika Kalian Pengen Bibitnya Maksud Saya itu Bijinya Saya ada Beberapa Dan Bisa datang Ketempat saya Oke Tinggal Batik aja Tidak masalah Begitu Sobat-sobat Semoga Apa yang Saya sampaikan Ini Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Juga Terima kasih Juga whim� Juga